Inilah yang dilakukan tim pengendali inflasi daerah TPID saat melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional di kota Solo. Mulai dari pasar legi, pasar gede, dan pasar jungge. Di pasar legi misalnya, TPID yang terdiri dari Bank Indonesia, wakil wali kota, dan petugas dari Pemkot Solo melakukan sidak terutama sembako. Beberapa komoditas menjadi pantauan seperti cabai, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, beras, daging sapi, dan daging ayam. Menurut wakil wali kota Solo, Ahmad Purnomo yang memantau langsung sidak, hingga kemarin belum ada kenaikan harga yang menonjol. Untuk harga minyak goreng premium, mengalami kenaikan 500 rupiah. Dari harga semula 22.000 rupiah, menjadi 22.500 rupiah per liter. Ya, menurut saya harganya tidak ada kenaikan yang luar biasa. Yang saya jumpai tadi hanya minyak premium ya, yang naik 500 dari harga 22.000 rupiah, kayaknya malah cenderung turun dan stabil. Sementara menurut Kepala Bank Indonesia Solo, Bandu Widiarto, sidak dilakukan secara berkala, terutama di awal dan pertengahan Ramadan, serta menjelang lebaran. Ini adalah pertama ya, kita sidak pada saat ini hari besar keagamaan. Jadi kita di minggu pertama, terus nanti kita ambil di tengah-tengah, di jawa, terus nanti minggu-minggu terakhir. Diharapkan, harga kebutuhan pokok di Solo selama Ramadan ini stabil, sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dan roda ekonomi bisa berjalan normal.